Sore, saya sering melihat penampakan sosok nenek-nenek berambut panjang dan putih memakai kebaya sedang duduk di jembatan itu. Terima kasih telah menonton! Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan panjang umur sukses selalu. Kali ini saya berada di sebuah jembatan dari sungai yang deras ini di belakang saya. Ini jembatannya namanya Rukpatuk. Jembatannya namanya Rukpatuk di desa Sumberadi, Kebumen, Jawa Tengah. Dan jembatan ini sudah ada sejak zaman dulu sekali. Mungkin dari zaman Belanda sudah ada dan sekarang sudah direnovasi baru ya. Dulu ceritanya ini belum direnovasi, masih jembatan lama. Dan saya ceritanya sekolahnya di dekat sini. Jadi saya setiap hari. Ini pengalaman saya sendiri. Saya setiap hari lewat sini naik sepeda. Dan pada waktu pulang sekolah, waktu ekstrakulikuler, ramuka pulangnya sore sekitar jam 5 sore, saya sering melihat penampakan sosok nenek-nenek berambut panjang dan putih memakai kebaya, sedang duduk di jembatan itu. Dan saya sering melihat nenek-nenek itu menampakan wujudnya di jembatan itu. Dan sekarang saya melihat nenek-nenek itu ada di belakang saya. Di sini. Memakai kebaya berambut putih. Memakai jarit. Dengan rambutnya itu digerai putih. Seram ya mukanya. Dia adalah penunggu jembatan ini. Sudah sejak lama sekali. Dari dulu saya, zaman saya SMP, sampai sekarang wujudnya sama. Seperti ini. Nenek. Dengan mukanya pucat. Berkeriput. Dan menurut masyarakat sini, di sini, di bawah sana, ada seperti pusaran air. Pusaran air, jadi kalau ada orang yang hanyut, itu jadi muser. seperti ini. Dan sering terjadi orang hanyut. Di sini, di sungai ini. Dan ditemukannya di bawah jembatan ini. Jadi setelah dilakukan ritual, mengundang kiai berdoa di sini, dan munculnya di bawah jembatan ini. Seperti itu. Dan di sebelah sana, ada seperti apa ya, yang buat ngatur air itu. Seperti bendungan, tapi kecil. Seperti irigasi, pengaturan air. Di sana namanya pleret. Ke sana lagi. Nanti kita akan ke sana. Jadi ceritanya, kalau ada orang hanyut itu, beberapa hari tidak ketemu mayatnya, setelah didoakan oleh kiai. Ada pondok pesantren di sini. Didoakan. Selamatan. Seperti itu. Lalu muncul di bawah sana. Di bawah pusaran air. Dan muncul di situ. Jadi saya melihatnya di sini, banyak sekali energi-energi negatif yang berkumpul di sini. Saya sempat dulu ya, waktu saya sekolah dulu, SMP, sempat pernah melihat, melintas ular besar, di jalan sana, waktu saya pulang. Entah itu ular, yang sungguh benar-benar ular, atau ular mi, apa, gaib. Saya kurang paham ya, karena saya sulit membedakan, antara yang gaib, dan yang nyata, karena saking nyatanya, itu besar. Jadi saya sempat berhenti, nungguin ular itu lewat. Ya kalau nyata itu besar ya, sekitar 5 sampai 6 meter panjangnya. Saya sampai ketakutan. Oke, terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Like, comment, dan share. Terima kasih. Salam misteri, dua dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.